Kejian Fatul Bari Syarah Kitab Suhih Al-Khukhari Idul besarnya Kitabul Azan yang mencukup banyak Perpasalahan Masalah itu yang diangkat Azan, komat Berjamaah Tentang Imam Sudah masuk ke Kaifiyat Kaifiyat sholat Dan sudah hampir habis Juga nih tentang Kaifiyat sholat Yang terakhir Nyebab ke-150 Ba-bumai yutakhiyat yutakhiyat Ruminan doa Ba-dat tashahud Wa lai sabi wajib Judulnya itu doa pilihan Atau berdoa bebas Setelah tashahud Wa lai sabi wajib Tapi itu tidak wajib Nah itu yang terakhir yang kemarin ya Kesimpulannya Setelah tashahud itu Boleh berdoa bebas Kalau yang tashahudnya ada dua Awal dan akhir Ya boleh Pada dua-duanya Setelah tashahud awal Bacaan tashahudnya selesai Sebelum bangkitnya Sebelum berdiri Boleh berdoa bebas Demikian juga di tashahud akhir Hanya pada tashahud akhir itu Sebelum berdoa bebas Berdoa khusus dulu Yang melindungkan diri Dari empat perkara Itu yang kemarin ya Yang bab 150 Demikian ya Bab berdoa bebas Setelah Membaca tashahud Sampai indah kahmidum majid Baik tahiyat awal Ataupun tahiyat akhir Nah hanya pada tashahud akhirnya Sebelum berdoa bebas Ada doa khusus dulu Melindungkan diri Dari empat perkara Kurang lebih demikianlah Kesimpulannya kemarin Ulasan sedikit Bab berikutnya sekarang Bab 151 Kalau melihat judulnya ini ya Sangat detil gitu ya Imam Al-Bukhari ini ya Sangat detil nih Imam Al-Bukhari ini Dalam menyusun babnya Memuat hadis-hadisnya Memuat hadis-hadisnya Ya bab 151 Sekarang Babu man Lam Yam sah Jabhatahu Wa Anfahu Hatta Solat Nah judulnya demikian ya Bab Tidak mengusap Tidak mengusap Dahi Dan hidung Tidak mengusap Dahi dan hidung Hingga Solatnya Selesai Artinya Tidak mengusap Dahi dan hidung Ketika Sedang solat Itulahnya Sebetulnya kan Kalau setelah Solat Selesai gitu Kalau setelah Solat Selesai Ya selesailah Setelah Menutup Solat Dengan salam Setelah salam Ya Solatnya Sudah selesai Artinya Kalau sudah Solatnya Sudah selesai Ya terserah Artinya ya Terserah Mau Mau apa Ini Solatnya sudah selesai Gitu ya Nah hanya di Kita ini Ini ya Di kita ini Sering Langitunya Kita melihat Setiap Setiap Selalu Berartinya Setiap kali Selesai Solat Kemudian Mengusap Wajah Padahal Arti Solatnya sendiri Sudah Selesai Gitu ya Sudah selesai Solatnya Dengan Salam Ya karena penutup Rangkaian Ramalan Di dalam Solat itu Salam Atau Solat itu Diakhiri Dengan salam Nah kalau sudah Salam Solatnya sudah Selesai Setelah itu Mau apa Ya bebas Tapi kalau Setiap Kali Selesai Solat Setiap Selalu Artinya Ya Nah ini Kalau seperti Ini kan Jadi Memunculkan Memunculkan Amalan Khusus Amalan Tertentu Itunya Amalan Khusus Amalan Tertentu Yang Selalu Dikerjakan Setiap Selesai Solat Nah ini Ini akan Jadi ketentuan Nantinya Nah padahal Yang Ya seperti ini Masalahnya Sekarang gini Judulnya Bab Tidak Mengusap Dahi Dan hidung Hingga Solatnya Selesai Artinya Tidak Mengusap Dahi Dan hidung Di Dalam Solat Jadi Bukan Mengusap Wajah Sebetulnya Bukan Mengusap Wajah Mengusap Dahi Dan Hidung Nah yang Maksudnya Mengusap Dahi Dan hidung Itu Membersihkan Apa yang Nempel Mengusap Disitu Maksudnya Membersihkan Itu Apa yang Nempel Di Dahi Dan Hidung Nah Karena Nah Masjid Nabawi Masjid Nabawi Dulu Di zaman Rasulullah Salam Itu Lantainya Itu Tanah Lantainya Itu Tanah Jadi Belum Seperti Masjid Masjid Yang kita Lihat Sekarang Ada yang Pakai Karpet Ada yang Pakai Lantai Kayu Atau Parkit Bersih Itu ya Sehingga Orang Orang Masjid Pakai 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 Alas kaki Pakai sepatu Pakai sandal Gak pantas Akan mengotori Masjid Nah kalau Dulu di zaman Rasulullah Salam Malah Sholat Yang Yang Sholat Menggunakan Alas kaki Sandal Atau sepatu Itu biasa Biasa Di zaman Rasulullah Salam Orang Sholat Di antaranya Terkait Meskipun Tidak harus Tidak harus Artinya Yang ini Pada waktu Wudhu Di dalam Wudhu Bagian kaki Dicuci Wudhu Itu kan Mencuci kaki Nah ada Cara lain Selain Dicuci Pada waktu Wudhu Kaki itu Selain Dicuci Nah ada Cara lain Yaitu Boleh Mengusap Sepatu Berarti Wudhunya Pakai Sepatu Wudhunya Itu Memakai Sepatunya Dengan Syarat Dan ketentuan Sepatu Yang seperti Apa Tidak Bebas Ada Syarat Dan ketentuannya Sepatu Yang bagaimana Itunya Yang Boleh Kalau Wudhu Itu Tidak Mencuci kaki Tapi Mengusap Sepatu Nah di Zaman Rasulullah Assalam itu Ya seperti Itu Kondisinya Masjid Lantai Masjidnya Itu Tanah Jadi orang Sholat Pakai alas kaki Pakai sandal Pakai sepatu Itu biasa Nah apabila Wudhunya Eh wudhunya Apabila Sepatu Yang dipakainya Itu Memenuhi Syarat Untuk Diusap Nah Adanya Bukan Banyak Bukan sering Ada Yang Tidak Membuka Sepatunya Ketika Wudhu Itu Cuci Kakinya Diusap Saja Sepatunya Nah Karena Lantai Masjidnya Berupa Tanah Sementara Waktu Sujud Ketika Sujud Anggota Sujud Itu kan Salah satunya Wajah Yang disebut Anggota Sujud Itu Bagian Badan Yang Kena Ke Lantai Ini kan Ada Tujuh Ada Tujuh Anggota Badan Yang Kena Ke Lantai Dua Kaki Itulah Telapak Kaki Dua Lutut Dua Telapak Tangan Dan Wajah Jadi Seluruhnya Tujuh Nah Dari Wajah Ini kan Bukan Wajah Seluruhnya Kena Lantai Ya Susah Gak Bisa Tapi Yang Yang Dimaksud Dengan Wajah Itu Sebagai Anggota Sujud Itu Ternyata Yang Kena Kelantainya Itu Adalah Dahi Dan Hidung Nah Sementara Baik Di Masjid Dabawi Di Masjid Dabawi Ataupun Kalau Sholat Di Luar Karena Rasulullah Itu kan Sering Shafar Lalu Di Tempat Shafar Itu Apa Namanya Ketika Datang Sholat Wajib Ya Sholat Disitu Karena Kalau Sedang Shafar Kemana Nyari Masjid Dimana Di Tengah Gurun Datang Waktu Sholat Mau Menyari Masjid Kemana Nah Sholat Disana Jadi Tidak Aneh Maksudnya Tidak Aneh Kalau Dulu Rasulullah Salam Itu Sholat Tanpa Alas Seperti Kita Sajadah Itu Ya Atau Karpet Nah Dulu Ketika Shafar Sholat Di Tengah Di Tengah Jalan Di Gurun Sholat Di Atas Pasir Nah Bahkan Di Masjid Nabawi Sendiri Lantainya Itu Berupa Tanah Yang Nah Yang Kemarin Juga Ini Hadis Yang Sama Pada Beberapa Sebelumnya Tentang Yang Ini Tentang Apa Namanya Sujud Hidung 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 Dan Apa Namanya Babnya Yang Marah Tentang Yaitu Wajah Hanya Ada Hadisnya Wajah Yang Apanya Yang Disebut Sebagai Anggota Sujud Ternyata Dari Wajah Itu Kan Bukan Seluruh Wajah Kena Ke Lantai Ketempat Sujud Dari Wajah Itu Yang Kena Itu Adalah Dahi Dan Hidung Kalau Di Babnya Yang Kemarin Waktu Sujud Tidak Boleh Hanya Dahinya Yang Kena Tidak Boleh Hanya Dahinya Saja Yang Kena Sementara Hidung Hidung Terangkat Dari Lantai Harus Dua-duanya Hanya Dahi Dan Hidung Nah Karena Di Zaman Rasul Masjid Nabawi Itu Lantainya Tanah Apabila Hujan Maka Berair Ya Berair lah Jadi Semacam Apa Namanya Berlumpurnya Bukan Ternam Air Bukan Apabila Ada Hujan Masjid Nabawi Yang Lantainya Tanah Itu Ya Jadi Basah Jadi Berlumpur Nah Sehingga Kalau Sholat Itu Bajunya Jadi Kotor Kemudian Didahi Dan Hidungnya Juga Nempel Itu Bekas Tanah Nah Ini Babnya Sekarang Bagaimana Kalau Kondisinya Demikian Artinya Sholat Di Tempat Yang Demikian Sehingga Didahi Dan Hidungnya Itu Ada Yang Nempel Nah Ini Babnya Babu Man Lam Yam Sah Jab Hat Tahu An Fahu Hat Sholat Yaitu Sebabnya Adalah Tidak Membersihkan Dahi Dan Hidung Ketika Sedang Mengerjakan Sholat Padahal Jelas Ada Yang Nempel Ada Tanah Yang Nempel Di Dahi Dan Hidung Nah Ini Babnya Tidak Membersihkannya Gitu Tidak Membersihkan Dahi Dan Hidung Ketika Sholat Nah Ada pun Setelah Sholat Kan Kalau Setelah Sholat Itu Setelah Selesai Sholat Setelah Salam Sholat 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 Saya Kira Masa Mau Tentu Dibiarkan Kalau Sholat Sholat Sudah Sholat Sholat Ya Dibersihkan Tapi Kalau Di Dalam Sholat Nih Ya Ini Inilah Babnya Gitu Di Dalam Sholat Kita Baca Dulu Nih Hadisnya Sebelum Ke Hadisnya Nih Babnya Demikian Imam Bukhari Menambahkan Nih Dijudul Nya Wa Kola Kola Abu Abdillah Ro'aitul Humaydiyya Yachtajubi Hazal Hadisi Anlayam Sahal Jabhatta Fis Sholat Abu Abdillah Abu Abdillah Itu Imam Bukhari Sendirinya Abu Abdillah Jadi Imam Bukhari Ini Kitab Suwaki Bukhari Tapi Imam Bukhari Tidak Mengatakan Saya Saya Berkata Bukan Tapi Bukhari Itu Menyebut Abu Abdillah Berkata Padahal Abu Abdillah Itu Imam Bukhari Sendiri Jadi Maksudnya Saya Berkata Ro'aitul Humaydiyya Saya Melihat Al Humaydi Ini nama orang Imam Bukhari Menyebut nama orang Saya Melihat Al Humaydi Berdalil Berhujah Dengan Hadis ini Itu Hadis yang Ada di Bob ini Berhujah Dengan Hadis ini Nah Berhujahnya Berhujah Ke Seperti Yang Judul Yang Dibuat Oleh Bukhari Berhujah Agar Berhujah Untuk Tidak Mengusap Dahi Dan Hidung Nah Jadi Tidak Membersihkan Dahi Dan Hidung Ketika Sedang Sholat Nah Hadisnya Nah Sebagai berikut Sekali lagi Ini Imam Bukhari Mengatakan Aku melihat Imam Al Humaydi Berdalil Dengan Hadis ini Nah Hadis yang dimaksud Adalah Hadis yang dimot Di bab ini Yang nanti Kita akan baca Aku melihat Imam Al Humaydi Berdalil Berhujah Dengan Hadis ini Berdalil Berhujahnya Untuk Tidak Mengusap Dahi Ketika Sholat Padahal Jelas Katakanlahnya Padahal Jelas nih Di dahinya Itu ada Yang lempel Tapi tidak Membersihkannya Di dalam Sholat Nah ini Juga terkait Sihnya Juga terkait Dengan Disebutnya Amalan Di dalam Sholat Dalam arti Apa sih Yang boleh Dan tidak Boleh Dilakukan Oleh orang Yang sedang Sholat Pada asalnya Pada asalnya Orang yang Mengerjakan Sholat Itu dari Takbir Sampai Salam Sudah Ditetapkan Mulai dari Takbirnya Artinya Memulai Sholat Dengan Takbir Sampai Terakhir Salam Itu semuanya Sudah Ditetapkan Bacaannya Sudah Ditetapkan Posisi Posisinya Sudah Ditetapkan Ada berdiri Ada ruku Ada duduk Ada sujud Semuanya Sudah Ditetapkan Pada Dasarnya Itu ya Itulah Yang dikerjakan Oleh orang Yang sedang Sholat Sudah Ditentukan Sudah Ditetapkan Semuanya Nah bagaimana Kalau Mengerjakan Satu Amalan Di luar Apa yang Ditetapkan Tersebut Ya misalnya Ini Membersihkan Dahi Ada gak Ketentuannya Itu Kaifiyat Sholat Bukan Bukan Ini Juga Terkait Itu dengan Amalan Yang Ada yang Boleh Ada yang Tidak Boleh Misalnya Nih Kalau Yang Tidak Boleh Mengarahkan Pandangan Ke atas Itu Dilarang Keras Mengarahkan Pandangan Ke atas Ketika Sedang Sholat Dalam Posisi Berdiri Dalam Posisi Berdiri Pandangan Itu Ketempat Sujud Dilarang Keras Mengarahkan Itu Nah Artinya Orang Yang Sedang Sholat Misalnya Dalam Posisi Berdiri Pandangannya Kebawah Nah Kalau Mengarahkan Pandangan Ke atas Artinya Dia melakukan Sesuatu Melakukan Suatu Amalan Yang Dia Kerjakan Di Dalam Sholat Yaitu Mengarahkan Pandangannya Ke atas Itu kan Dilarang Keras Kemudian Menoleh Menoleh Bahasa Sudara Meluakliuk Sedang Sholat Meluakliuk Melihat Kemana Kesana Kesini Itu Dilarang Nah Pada Dasarnya Pada Asalnya Demikian Karena Yang Namanya Sholat Itu Kaifiyat Sholat Itu Dari Mulai Yaitu Takbir Sampai Terakhir Salam Itu Semuanya Sudah Ditetapkan Semuanya Sudah Ditentukan Dan Sambung Menyambung Dari Takbir Sampai Salam Nah Bagaimana Misalnya Kalau Ada Bagian Badan Yang Gatal Sangat Mengganggu Bagian Badan Ada Yang Gatal Sangat Mengganggu Boleh Enggak Menggaruk Yang Gatal Ketika Sholat Justru Kan Supaya Gangguan Gitu Karena Rasa Gatal Itu Mengganggu Supaya Hilang Itu Gangguannya Maka Boleh Digaruk Tapi Seperlunya Gagar Roma Menang Gaget Ret Gaget Tret Ma'at Merentir Gagero Nanti Itu Tidak Boleh Kalau Begitu Sholat Tidak Asah Hayo Gagero Ada Juga Hadis Ada Juga Hadis Yang Menerangkan Apabila Sedang Sholat Di Mungkin Kalau Di Masjid Ini Tidak Terjadi Dulu Di Zaman Rasulullah Kalau Masjid Ini Tidak Terjadi Tapi Apabila Sedang Sholat Di Luar Di Tempat Terbuka Kalau Dulu Di Jaman Nabi Kan Bukan Di Hutan Di Gurun Kan Sholat Di Tempat Terbuka Kemudian Ada Ular Bagaimana Terus Saja Sholat Orang Perhatikan Orang Orang Sudah Sajid Akan Khusus Akan Bener Sholatnya Karena Pikirannya Terus Nah Maka Caranya Hentikan Sholatnya Jangan Dibatalkan Dihentikan Kemudian Bunuh Dulu Ularnya Kalau Membunuh Ular Gerakannya Bisa Bisa Banyak Apalagi Ularnya Terlari Kejar Dulu Berarti Gerakannya Bisa Banyak Memakan Waktu Yang Tidak Bukan Hanya Hitungan Detik Setelah Membunuh Ular Balik Lagi Lanjutkan Sholat Yang tadi Disambung Karena Sholat Yang sebelumnya Tidak Boleh Dibatalkan Dengan Catatan Tidak Berbicara Kalau Bicara Batah Berarti Sholatnya Disitu Kehajar Begitu Nakol Modar Bakatku Puas Bakatku Puas Tadi Karena Waktu Sujun Macok Untung Tuhan Atau Misalnya Ini Ibu Ibu Yang Di rumah Mungkin Ini Mungkin Kejadian Mungkin Ibu Ibu Di rumah Yang Sedang Sholat Lupa Misalnya Kompor Di dapur Sampai Tercium Bau Gosong Hentikan Dulu Sholatnya Matikan Kompornya Balik Lagi Sambung Lagi Sholat Yang Tadi Jadi Pada Asalnya Sholat Itu Kalau Sudah Dibulai Tidak Boleh Seenaknya Dibatalkan Tidak Tidak Boleh Seenaknya Dibatalkan Bahkan Ada Masalah Darurat Katakan Lahnya Ada Masalah Darurat Seperti Itu Hentikan Sholatnya Tidak Dibatalkan Hentikan Sholatnya Selesaikan Masalahnya Kemudian Balik Lagi Sambung Lagi Sholat Yang Tadi Hanya Pada Dasarnya Pada Dasarnya Apabila Atau Sholat Itu Pada Dasarnya Sholat Itu Kan Kaifiyat Sholat Dari Takbir Sampai Salam Itu Sudah Ditentukan Amalannya Pada Dasarnya Tidak Boleh Seenaknya Tidak Boleh Seenaknya Mengerjakan Amalan Amalan Yang Bukan Merupakan Rangkaian Kaifiyat Sholat Apalagi Kalau Berbicara Batal Berarti Sholatnya Berbicara Yang Tadilah Misalnya Yakin Darurat Harus Segera Dikerjakan Nunggu Selesai Sholatnya Dulu Bisa Tadinya Ibu Sholat Di Rumah Ini Tercium Bau Gosong Dari Dapur Menunggu Sholatnya Selesai Beres Sholat Datang Kadapur Tidak Dapur Tidak Dapur Tidak Buruan Yang Yang Iyabab Sekarang Nih Karena Di zaman Rasulullah Itu Lantai Masjidnya Berupa Tanah Atau Ketika Sholat Di Luar Gitu Justru Pada Asalnya Pada Asalnya Para Sahabat Itu Kalaupun Sholat Di Luar Ketika Sedang Shafar Mereka Itu Tidak Pernah Pake Alas Mereka Memakai Alas Semacam Dulu Bukan Sajadah Memakai Alas Itu Baju Apalah Itu Apabila Tempat Sholat Itu Karena Sedang Di Luar Karena Panas Pasirnya Dia Namanya Guru Namanya Padang Pasir Kalau Sholat Zuhur Panas Baru Pake Alas Kalau Tidak Ada Masalah Seperti Itu Mereka Sholat Saja Di Atas Tanah Berarti Hal Ini Sering Terjadi Ketika Mereka Sholat Nempel Tanah Nempel Pasir Apalagi Di Hadisnya Itu Kan Apa Namanya Letak Lumpur Karena Memang Lantainya Berupa Tanah Kemudian Kena Hujan Jadi Tempat Sholatnya Masjid Nabawi Itu Berlumpur Nempel Nempel Disini Nah Tapi Ini Babnya Adalah Boleh Nggak Membersihkan Lumpurnya Itu Di Tengah Tengah Sholat Ketika Sedang Sholat Kalau Membersihkannya Ketika Sedang Sholat Beres Sujud Bersihkan Nantikan Sujud Yang Kedua Nempel Lagi Bersihkan Lagi Terlalu Sering Berarti Nantinya Terlalu Sering Terlalu Banyak Mengerjakan Amalan Amalannya Diluar Kaifiyat Sholat Setiap Kali Sujud Bangkit Sujud Bersihkan Nanti Sujud Kedua Bangkit Bersihkan Lagi Jadi Terlalu Banyak Artinya Mengerjakan Amalan Diluar Kaifiyat Sholat Nah Makan Di dalam Bab ini Imam Bukhari Itunya Babnya Adalah Babu Man Lam Yam Sah Jab Hat Huan Wahan Fahu Hat Sholat Imam Bukhari Lebih Cenderung Kepada Ya Nanti Saja Nanti Saja Kalau Demikian Membersihkan Dahid Dan Hidungnya Itu Setelah Sholatnya Selesai Karena Kan Enggak Penting Penting Banget Gitu Kan Enggak Urjen Enggak Darurat Seperti Ada Ular Yang Datang Kalau Ketiga Sholat Itu Ada Ular Ada Ular Yang Menghampiri Nah Itu Baru Darurat Sampai Seperti Tadi Caranya Sholatnya Pun Dihentikan Nah Yang Yang Seperti Ini Contohnya Juga Rasulullah Sallam Pernah Mengimami Mengimami Sholat Berjamah Mengimami Para Sahabat Tapi Ketika Mengerjakan Bagian Eh Sholat Itu Di Atas Mimbar Dan Mimbar Rasulullah Sallam Itu Tinggi Mimbar Rasulullah Sallam Itu Tinggi Mungkin Kalau Yang Pernah Kesana Di Masjid Nabawi Itu Ada Mimbar Nabi Mimbarnya Itu Tinggi Jadi Ada Anak Tangganya Untuk Sampai Ke Atas Mimbar Dan Mimbarnya Itu Hanya Di Bagian Atasnya Itu Hanya Ya Mungkin Setengah Inilah Setengah Meja Ini Jadi Rasulullah Ini Berdiri Di Atas Mimbar Disini Nah Beliau Mengimami Sholat Di Atas Mimbar Ketika Mau Ruku Mustahil Ruku Di Atas Mimbar Kalau Ruku Terus Terus Jatuh Nah Ketika Bagian Ruku Dan Sujudnya Beliau Itu Turun Turun Itu Dengan Cara Menjaga Posisinya Tetap Menghadap Ke Qiblat Turun Itu Munur Berartinya Dengan Tetap Menjaga Itu Posisi Badannya Itu Menghadap Menghadap Ke Qiblat Lalu Mengerjakan Itu Kan Mengerjakan Dulu Amalan Di Luar Sholat Berarti Karena Mau Melakukan Rukunya Di Bawah Bukan Di Atas Mimbar Karena Di Atas Mimbar Tidak Mungkin Apalagi Sujud Karena Mimbarnya Tidak Cukup Kalau Untuk Sujud Di Atas Mimbar Turun Dulu Ini Juga Berarti Melakukan Gerakan Melakukan Amalan Di Luar Kaiviyat Sholat Setelah Selesai Membaca Surat Ketika Handa Ruku Beliau Turun Dulu Dengan Cara Demikian Turun Nggak Bebas Artinya Dengan Tetap Menjaga Posisi Badannya Menghadapi Blat Sesampai Di Bawah Nah Baru Kemudian Ruku Dan Sujud Setelah Selesai Naik Lagi Nanti Ketika Mau Ruku Turun Lagi Ini Juga Menunjukkan Kejadian Ini Menunjukkan Artinya Kalau Ada Yang Urgen Urgen Darurat Untuk Melakukan Suatu Amalan Yang Ini Bukan Bagian Dari Rangkaian Kaifiyat Solat Berarti Dibolehkan Seperlunya Seperlunya Gerakannya Seperti yang Barusan Misalnya Kalau ketika Sedang Solat Lalu ada Bagian Badan Yang Gatal Kalau Kalau Dibiarkan Mengganggu Sangat Mengganggu Solatnya Boleh Enggak Menggaruk Silahkan Supaya Apa yang Mengganggu Rasa Gatalnya Hilang Jadi Solatnya Tidak Terganggu Silahkan Digaruk Berapa Berapa Lama Kira-kira Atuh Hai Gaget Red Maulah Gak Kira-kira Seperlunya Usahakan Sesedikit Mungkin Gerakan Yang Dilakukannya Makanya Jangan Terus Jadi Sholat Nah Kita Baca Dulu Hadisnya Jadi Judulnya Demikian Tidak Membersihkan Dahi Dan Hidung Ketika Sedang Sholat Nah Karena Itu Seperti yang Tadinya Itu Gak Penting Penting Banget Sebut Karena Kalau Setiap Kali Beres Sujud Bersihkan Kan Sujud Itu Berapa Kali Di Dalam Sholat Setiap Pagi Sujud Bersihkan Nah Itu Kan Waktu Membersihkan Tangannya Digunakan Untuk Membersihkan Dahi Dan Hidung Berarti Itu Gerakannya Di Luar Kaifian Sholat Nah Sementara Kalau Bersihkan Sujud Lagi Nanti Ada Mempel Lagi Bersihkan Lagi Jadinya Terlalu Banyak Nantinya Terlalu Banyak Melakukan Gerakan Yang Amalan Gerakan Atau Amalan Yang Bukan Rangkaian Dari Kaifian Sholat Bukan Tidak Boleh Sama Sekali Apabila Memang Urjen Darurat Nah Itunya Lakukan Tapi Usahakan Seminimal Mungkin Gerakannya Kalau Imam Asyafi'i Bahkan Meskipun Ini Imam Asyafi'i Bukan Dalil Berarti Imam Asyafi'i Kalau Gak Salah Imam Asyafi'i Yang Mengatakan Boleh Gak Kalau Ketika Sedang Sholat Ada Yang Gatal Di Garuk Boleh Tiga Gerakan Nah Sampai Membatasi Artinya Jangan Sampai Terlalu Terlalu Banyak Gagetret Tengah Tengah Masyafi'i Tengah Mani Atuh Menyukur Sholat Hayoh Gagetret Tengah Takbir Tulin Kalian Tulu Ya Kan Tengah 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 Salam Terkir Menggerak Gerakan Telun Karena Tangkannya Itu Dipakai Untuk Menggaruk Nah Itu Nggak Boleh Kalau Sampai Demikian Nah Kemudian Imam Al-Bohri Mengatakannya Al-Humaydi Tadinya Al-Humaydi Berhujah Dengan Hadis Ini Agar Berhujahnya Untuk Tidak Membersihkan Dahi Di dalam Sholat Ini Hadisnya Sudah Sebetulnya Yaitu Hadis Yang Menerangkan Rasul Salam Sholat Di Atas Tanah Yang Bukan Becek Nah 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 Bekas Hujan Nah Itu Nyebuk Bukan Jadi Becek Apalagi Terendam Air Bukan Nih Hadisnya Ada Ada Satunya Di Dalam Hadis Ini Abis Sa'idin Al-Khudri 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 Sahabat Aku Aku Melihat Rasul 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 Sujud Filma Iwatini Di Tanah Yang Basah Persis Namanya Di Tanah Yang Basah Dan Ini Terjadi Sering Berarti Sering Sebetulnya Tergantung Kalau ada Hujannya Seperti Ini Kondisinya Masjid Rasul 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 Aku melihat Rasulullah SAW Sujud di atas Tanah yang basah Hattaro'a itu Asarotini Fijab hatihi Hingga aku melihat Ada tanah Yang nempel Ada tanah yang nempel Di dahinya Sekali lagi Hadisnya pendek Dari Abu Said Al-Khudri Semoga Allah meriduinya Ia berkata Aku melihat Rasulullah SAW Sujud di atas Tanah yang basah Hingga aku melihat Ada bekas tanah Ada tanah yang nempel Di dahinya Gak pakai sajadah Nabi nya Berarti kan salatnya tidak pakai Tidak pakai alas Ketika salat di luar Sapa Tadilahnya mau Apa namanya Ketika Safar gitu Salatnya dimana Di atas padang pasir Saja Ada hadis yang menerangkan Kemudian Dengan bajunya Bukan Bukan bekas Sajadah Itu dengan Dengan bajunya Dikedepankan Kemudian Sujud Bagian wajahnya itu Sujud di atas Alas Atau tilam tersebut Itu Karena Panas Jadi kalau biasanya Gak pakai alas Apa-apa Salat di atas tanah Di atas tanah saja Tapi itu juga bukan Sunnah Berarti kalau pakai sajadah Boleh gak Kalau pakai sajadah Boleh gak Salat pakai sajadah Boleh saja silahkan Tapi ada yang harus Diperhatikan Ini mungkin jarang Jarang nih Jadi perhatian nih Apabila Salat pakai sajadah Coba ini Apa namanya Perhatikan nih Usahakanlah Jangan Yang bergambar Gambarnya itu Gambar Masjid Dalharam Suka banyak kan Gambar ka'bah Gitu lah Sajadahnya nih Gambar ka'bah Atau gambar Masjid Dalharam Nah sedang Salat itu Nanti pikiran itu Ke Gambar Sementara Rasul Sendiri Kan seperti ini Beliau tidak pakai alas Tempat beliau Menjadi imam Di dalam Di masjid Nabawi Tempat beliau Menjadi imam Di masjid Nabawi Itu kan Persis Itu di samping Pintu rumah Pintu rumah Rasulullah Rasulullah Jadi Bila itu Kalau keluar rumah Ya langsung lah Itu ke Tempat Menjadi imam Pintu rumah Rasulullah Rasulullah Tempat beliau Mengimami Kemudian Ini mimbar Nah Rasulullah Menyebutkan Ini ada hadis yang Menerangkan Antara pintu Rumahku Dan mimbarku Ini kan Beliau Tepat beliau Menjadi imam Berarti Itu adalah Raudotun Min Riyadil Janah Susah sih Memangai hadis ini Rasulullah Menyebutkan Demikian Antara pintu Rumahku Dan mimbarku Yang dimaksud Adalah tempat Beliau Menjadi imam Itu adalah Tempat tersebut Itu ada Itu salah satu Taman Dari Taman-taman Surya Nah tentu Ada Apa namanya Pintu rumah Rasulullah Rasulullah Itu Kalau sekarang Ada sebutannya Daun pintu Ada pintunya Untuk menutup Menutup Pintu Daun pintunya Rumah Rasulullah Rasulullah Itu Penutup Pintunya Itu Dengan Kayu Seperti Pintu Sekarang Pakai Kayu Atau Dari Bahan Apa Itu Hanya Dengan Tirai Tirai Hordeng Tirai Nah pernah Ada yang Memberi Tirai Yang Bagus Lalu Oleh Aisyah Dipasanglah Disana Untuk Menutup Pintu Rumahnya Nah Ternyata Selama Ketika Rasulullah Solat Disana Karena Solat Itu Tidak Sambil Memejamkan Mata Jadi Tetap Saja Meskipun Tidak Ditujukan Itu Pandangannya Ketirai Tetap Saja Terlihat Karena Kalau Pandangannya Ditujukan Ketempat Sujud Tapi Ini Kan Tire Terlihat Nah Setelah Solat Rasulullah Rasulullah Pemerintahkan Amiti Ani Amiti Ani Hazah Fa'inna Suratahu Fa'inna Suratahu Latazalu Tusawironi Fisolat Ini Singkirkan Ganti Singkirkan Jauhkan Tirai Ini Karena Gambarnya Itu Selama Aku Solat Gambarnya Itu Terus Saja Mengganggu Disebutnya Karena Ini Gambarnya Selama Aku Solat Ini Gambarnya Ini Terus Mengganggu Itu Kalau Pakai Sajadah Boleh Silahkan Solat Memakai Sajadah Tapi Usahakan Jangan Yang Bergambar Rasulullah Salaam Saja Berartikannya Dengan Gambar Padahal Itu Ditirai Bukan Di Sajadah Yang Pandangannya Ditujukan Kesana Merasa Terganggu Sampai Minta Disikirkan Ini Ganti Ini Tirainya Karena Gambarnya Itu Mengganggu Justru Sekarang Ini Kan Sajadah Gambarnya Macem-macem Gambarnya Ramelah Itu Sajadah Ber Buri Cak Burinong Dengan Gambar Segala Macem Padahal Itu Mengganggu Jadi Kalau Mau Pakai Sajadah Ya Usahakanlah Jangan Yang Bergambar Jangan Yang Bergambar Dengan Hadis Tadi Rasul Salaam Saja Terganggu Dengan Gambar Selama Solat Masa Kita Enggak Rasul Saja Terganggu Ketika Sepanjang Solat Terganggu Dengan Gambar Padahal Gambarnya Bukan Di Sajadah Yang Pandangannya Ditujukan Kesana Usahakanlah Gitu Apa Namanya Alasnya Mungkin Sekarang Kan Sajadah Kalau Dulu Kan Tikar Sajadahnya Berupa Tikarnya Seukuran Itulah Tempat Solat Ayah Nupol Semoga Urut Mayit Tidak Bergamar Tapi Berbau Disujud Bau Kamper Yang Beriding Keganggu Pas Kamper Jadi Sariun Solat Sebetulnya Apapun Yang bisa Mengganggu Itu Harus Usahakan Disingkirkan Dijauhkan Apapun Yang bisa Mengganggu Solat Nah Rasulullah Sendiri Kan Disini Tidak Tidak Menggunakan Alas Bahkan Ketika Tanahnya Berair Bahkan Ketika Tanahnya Tempat Solatnya Berair Itunya Basah Lembab Tanpa Saja Ada Tetap Rasulullah Itu Solatnya Di atas Tanah Sampai Seperti Ini Seperti Kata Ini Sahabat Yang Menceritakannya Abu Said Al-Fudri Rasulullah Solat Ya Sejuduh Filma Iwatin Kalau terjermah Harfiahnya Ini Rasulullah Sallam Itu Sujud Di atas Air Dan Tanah Ini Maksudnya Tanah Yang Basah Begitu Bangkit Dari Sujud Ya Namanya Juga Tanah Basah Pasti Nempel Itu Disini Abu Said Mengatakan Seperti Ini Kapan Sih Abu Said Melihat Nih Kapan nih Abu Said Melihat Melihat Di dahi Rasulullah Itu Ada Tanah Yang Nempel Kapan Bukan Sedang Sholat Pasti Karena Kalau sedang Sholat Kan Rasulullah Menghadap Ke Qiblat Makmum Di belakang Pastikan Tidak Terlihat Kan Ada Tanah Yang Nempel Di dahi Dan Hidung Berarti Abu Sahid Melihat Ada Tanah Yang Nempel Di dahi Dan Hidung Rasulullah Itu Setelah Selesai Sholat Karena Setelah Selesai Sholat Rasulullah Assalam Itu Menghadap Kemakmum Ini Ada Babnya Disini Yang demikian Ada Babnya Bab Ke Berapa Nih Sebentar Nih Bab Ke Depan Nih Ini Bab Ini Bab 151 Ini Beberap Apanya Sudah Saya Buka Buka Sudah Saya Baca Ini Bab Imam Menghadap Kepada Makmum Setelah Selesai Sholat Nih Bab Sobar Rahat Nih Nah Ini Bab 156 Bab Babun Yastak Bilul Imam Mun Nasa Iza Salama Ini Detilnya Imam Bukhari Betul Detil Ini Judulnya Imam Menghadap Kepada Makmum Setelah Salam Imam Setelah Selesai Berarti Mengimami Setelah Selesai Berjamaah Setelah Salam Menghadap Kepada Makmum Nah Maka Abu Said Baru Bisa Melihat Baru Baru Bisa Melihat Abu Said Mengatakan Demikian Aku Melihat Rasul 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 Salam Itu Sholat Di Atas Tanah Yang Wasah Hingga Ada Tanah Yang Nempel Di Dahinya Ya kan Pertanyaannya Kapan Abu Said Melihatnya Ini Kapan Bukan Sedang Sholat Berarti Kan Bukan Satu Bukan Sedang Sholat Karena Rasul Imam Berdiri Di Depan Menghadap Kiblat Sementara Makmum Di Belakang Berarti Yang Terlihat Oleh Makmum Dari Rasul Itu Kan Bagian Belakang Bagian Bagian Belakang Rasul Tidak Terlihat Dahinya Abu Said Mengatakan Demikian Nah Kalau Di Dalam Tadinya Rasul 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 Itu Setelah Selesai Sholat Menghadap Kemakmum Barulah Terlihat Ada Tanah Yang Nempel Di Dahi Berarti Berarti Oleh Rasul Rasul Tidak Dibersihkan Ketika Beliau Sedang Sedang Sholat Berarti Jadi Biarkan Saja Nah Sehingga Begitu Selesai Sholat Rasul Membalikan Badannya Asalnya Kan Menghadap Qiblat Membalikan Badannya Menghadap Kemakmum Nah Barulah Terlihat Ternyata Pada Dahi Rasul Ada Tanah Yang Nempel Itu Kan Menunjukkan Berarti Oleh Rasul Tidak Dibersihkan Ketika Beliau Sedang Mengerjakan Sholat Nah Kalau Setelah Sholat Bagaimana Ya Terserah Kan Kalau Sudah Selesai Sholat Mau Pergi Juga Boleh Kalau Sholat Sudah Selesai Mau Membersihkan Nah Jadi Sebetulnya Amalan Amalan Mengusap Wajah Setelah Sholat Itu Tidak Ada Dasarnya Karena Kalau Maksudnya Membersihkan Tanah Yang Nempel Setelah Sholat Benar Setelah Sholat Karena Kalau Di Dalam Sholat Kan Tidak Dilakukannya Oleh Rasulullah Padahal Jelas Padahal Jelas Di dahi Dan hidung Rasulullah Itu Ada Tanah Yang Nempel Ini Dikatakan Oleh Abu Said Al-Khudri Ada Tanah Yang Nempel Di Dahi Rasulullah Berarti Kan Kapan Abu Said Melihatnya Kalau Di Tengah Tengah Sholat Mustahil Karena Rasulullah Menghadap Qiblat Rasulullah Menghadap Qiblat Makmum Para sahabat Di belakang Jadi Kalau Makmum Melihat Rasulullah Sedang menjadi Imam Yang terlihat Bagian belakang Mukanya Tidak Terlihat Berarti Kan Setelah Selesai Sholat Rasulullah Menghadapkan Badannya Ke Makmum Terlihat Ada tanah Yang Lempel Itu Menunjukkan Bahwa Rasulullah Tidak Membersihkan Dahi Dan Hidungnya Ketika Sedang Sholat Ini Maka Yang Tadi Imam Bukhuri Mengatakan Aku Melihat Al-Humaydi Berdalil Dengan Hadis Ini Imam Al-Bukhuri Mengatakan Aku Melihat Imam Al-Humaydi Berhujah Berdalil Dengan Hadis Ini Apa Berhujah Berdalil Untuk Apa Tidak Membersihkan Tanah Yang Nempel Di Dahi Dan Hidung Ketika Sedang Sholat Nah Ada pun Setelah Sholatnya Selesai Tidak Perlu Ada Pembicaraan Apa-apa Tidak Perlu Ada Pembicaraan Apa-apa Artinya Oleh Orangnya Oleh Orangnya Mau Dibersihkan Mau Tetap Nempel Terserah Berarti Kalau Begitu Sholat Bersihkan Tidak Salah Kan Karena Memang Sholatnya Sudah Selesai Tapi Kalau Nih Setiap Kali Selalu Setelah Sholat Mengusap Muka Setelah Sholat Mengusap Muka Ini Berarti Jadi Satu Ketentuan Jadi Satu Rangkaian Berarti Kan Berarti Kan Menjadi Satu Ketentuan Jadi Rangkaian Menambah Jadinya Setelah Salam Kemudian Apa Setelah Salam Selesai Kemudian Apa Selalu Mengusap Muka Setiap Kali Selalu Sholat Mengusap Muka Nah Ini Kenapa Jadi Seperti Itu Dan Juga Kalau Misalnya Yang Tadi Ini Jelas Karena Ada Dahi Eh Ada Tanah Yang Nempel Di Dahi Dan Hidung Rasul Haslam Tidak Membersihkannya Ketika Sedang Sholat Begitu Selesai Sholat Menghadapkan Wajahnya Ke Qiblat Sampai Para sahabat Bisa Melihat Ada Tanah Yang Nempel Ada Pun Kemudian Dibersihkan Ya Terserah Mau Dibiarkan Juga Boleh Itu Kan Karena Yang Pada Asalnya Sholat Sudah Selesai Dan Rasul Tidak Membersihkan Tanah Yang Nempel Di Dahi Dan Hidung Ketika Sedang Sholat Kalau Setelah Selesai Sholat Kemudian Bersihkan Misalnya Pakai Lap Atau Pakai Tangan Nah Apa Selalu Demikian Apa Selalu Demikian Begitu Selesai Sholat Bersihkan Dahinya Ini Kan Membersihkan Dahi Dan Hidung Itu Karena Ada Tanah Yang Yang Nempel Nah Kalau Nggak Ada Nah Kalau Di kita Ini Tempatnya Bersih Itulah Tempat Tidak Tadilah Masjid Dan Pakai Karpet Pakai Lentai Kayu Atau Pakai Sajadah Nggak Ada Yang Lempel Nah Terus Kalau Beres Sholat Itu Kan Bukan Dan Bukannya Setelah Beres Sholat Itu Bukan Membersihkan Dahi Dan Hidung Tapi Mengusap Wajah Dan Itu Dikerjakan Setiap Selesai Sholat Dikerjakan Selalu Seperti Itu Setiap Kali Sholat Nah Ini Berarti Jadi Menambah Kalau Demikian Karena Itu Jadi Satu Ketentuan Satu Ketetapan Ini Yang Tidak Ada Dasarnya Ada Pun Kalau Membersihkan Apa Yang Nempel Nggak Usah Dibahas Sebetulnya Yang Dibahas Itu Kalau Bagaimana Kalau Membersihkan Tanah Yang Nempel Didahi Dan Hidung Itu Di Dalam Sholat Baru Ada Pembahasan Baru Ada Pembahasan Karena Seperti Yang Tadinya Boleh Enggak Melakukan Suatu Gerakan Suatu Amalan Di Luar Kaiviyat Sholat Melakukan Gerakan Serang Sholat Orang Yang Serang Sholat Boleh Enggak Melakukan Gerakan Atau Amalan Di Luar Amalan Gerakan Yang Sudah Ditentukan Sebagai Kaiviyat Sholat Misalnya Tadi Menggaruk Apabila Ada Yang Gatal Boleh Enggak Sedang Sholat Nah Kan Ada Pembahasan Itu Kalau Itu Dilakukannya Ketika Sedang Sholat Kalau Sholatnya Sudah Selasai Mau Member Ini Mau Membersihkan Enggak 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 Sholat Karena Kan Kalau Orang Sudah Selesai Sholat Sudah Salam Jangankan Hanya Melakukan Gerakan Membersihkan Dahi Mau Lari Juga Boleh Mau Terus Tidur Boleh Sholat Sudah Terserah Itu Kan Itu Enggak Perlu Pembahasan Artinya Ini Pembahasannya Bagaimana Bagaimana Kalau Sholat Di Atas Tanah Yang Lembab Ketika Sujud Sebetulnya Kan Bukan Hanya Di Dahi Ini Pasti Ada Tanah Karena Anggota Sujud Itu Bukan Hanya Wajah Ini Juga Sama Sebagai Tapi Ini Hadis Ini Menunjukkan Bahwa Rasulullah Tidak Membersihkan Tanah Yang Nempel Di Dahi Dan Hidungnya Ketika Sedang Sholat Sampai Ketika Rasulullah Selasih Sholat Lalu Membalikan Badannya Menghadapi Para sahabat Bisa Melihat Ada Tanah Yang Yang Nempel Terus Dibersihkan Enggak Tidak Nggak Usah Dibahas Itu Berarti Nggak Usah Dibahas Kalau Sudah Selesai Paling-paling Kita Mengatakan Seperti Ini Yaiyalah Rasulullah Akan Membersihkannya Masa Mau Terus Ada Tanah Yang Nempel Itu Di Dahid Hidung Sholat Sudah Selesai Terus Rasulullah Pergi Kemana Dengan Tanah Dan oh orang lain ke nabi ya kalau itu kan memang tidak perlu dibahas nah ada pun katanya kalau setiap kali selalu setelah selesai usap wajah, nah itu gak ada tidak ada nabi tidak melakukan demikian terkait dengan bukan mengusap wajah, maksud nabi maksudnya adalah membersihkan tanah yang nempel di dahi dan hidung, karena kan ketika sejudi itu, dahi dan hidung itulah yang kena ke ke lantai sebutnya kalau kita ke lantai nah kalau dulu Rasulullah kan alasnya tanah, kalau kebetulan becek, lembab, seperti inilah jadinya ada tanah yang nempel di dahi dan hidung nah ini masalahnya adalah Rasulullah tidak membersihkan tanah yang nempelnya ketika sedang sholat nah karena ya bisa jadi seperti ini kan kalau sholat zuhur yang sujudnya ada delapan kalau sholat zuhurnya yang sujudnya ada delapan nih satu rokat kan dua sujudnya jadi beres sujud, bangkit bersihkan, nah itu jadi terlalu banyak berarti melakukan melakukan gerakan di luar gerakan kai fiat sholat dan itu tidak urgen karena nanti juga kotor lagi bangkit dari sujud yang pertama bersihkan duduk di antara dua sujud kemudian kan sujud lagi nanti nempel lagi bersihkan lagi nah itu kan jadi terlalu banyak melakukan gerakan yang tidak urgen lah gitunya tidak penting beda jeng lembut ayah orai beda kalau ada ular wah kalau dibiarkan dipatuk nanti kan mati jeng-jeng orainnya gapan gitu wah siang gano bener pacok cokolain pacok modern cokolain nah itu boleh membunuh ular berapa gerakan sih yang dilakukan ya gak tahu tapi ya lakukanlah sampai selesai seperlunya mungkin ya mungkin gerakannya itu misalnya kalau mengambil sesuatu yang kebetulan dekat langsung dipukulkan mati mungkin gerakannya hanya sekian ya sudah selesai cukup bisa jadi lebih dari itu atau misalnya tadinya anak-anak eh anak-anak ibu-ibu yang punya anak ketika sedang sholat tadinya anaknya sedang apa namanya anteng lah itu anaknya tiba-tiba menjerit kan sedang-solat ada apa gitu ya lihat dulu anaknya misalnya ternyata memang ada apa ya salah seikan dulu seperlunya tapi tetap ya pada dasarnya ya pada dasarnya amalan sebutnya amalan kaifiat ataunya apalan itu kan gerakan bacaan posisi sholat itu dari awal yaitu takbir sampai salam itu sudah ditentukan semuanya pada dasarnya tidak boleh melakukan gerakan-gerakan di luar kaifiat yang sudah ditentukan kecuali kalau nyugurian gitulahnya nah satu lagi contohnya Rasulullah juga pernah juga kan sholat sambil menggendong cucunya dua adik itu kan Hasan dan Hussein nah ketika dalam posisi berdiri Rasulullah itu menggendong dua cucunya ketika mau ruku letakkan dulu cucunya itu di Hasan dan Hussein diletakkan dulu kemudian beliau ruku kemudian sujun setelah selesai sujun ketika bangkit dipangku lagi itu kan melakukan gerakan di luar sholat tapi itu boleh hanya boleh dilakukan apabila memang diperlukan entahlah Hasan dan Hussein saat itu katakanlah apa ketika diletakkan itu diam gitu atau nangis perengek minta digendong lagi memang tidak dijelaskan tapi yang jelas demikian Rasulullah hassalam itu mengerjakan sholatnya demikian pada kejadian tersebut sambil menggendong Hasan dan Hussein ketika mau ruku diletakkan itu di apa namanya kemudian ruku sujun bisa jadi sedang sujun juga ini Hasan dan Hussein itu naik mungkin ke punggung Rasulullah ketika selesai sujun berdiri di di pangku lagi nah kalau ini kan tidak apa ini tidak urgent tidak urgent karena membersihkan membersihkan tanah yang nempel di dahi dan hidung ini bisa dilakukan setelah selesai sholat jadi sekalian lah itu nanti membersihkannya setelah selesai sholat karena kalau dilakukan setiap kali sujud bangkit dari sujud bersihkan nanti juga sujud lagi kotor lagi nempel lagi bersihkan lagi jadi terlalu banyak melakukan gerakan di luar sholat entah kita suka melihat ada yang setiap kali setiap kali mengusap wajah itu dalilnya tidak akan ada tidak akan adanya yang kalau setiap kali selesai sholat kemudian mengusap wajah kalaupun diambil dari hadis ini ini kan jelas karena ada tanah yang nempel di di dahinya apabila tidak ada artinya kan ini tidak dilakukan dan kalau di luar sholat tadi kan bebas setelah selesai sholat ternyata ada kotoran yang nempel mau dibiarkan mau dibersihkan ya terserah karena pada dasarnya kalau setelah selesai sholat berarti ya bebas mau melakukan apapun nah rasulullah juga ini kan di dalam berikutnya setelah selesai sholat artinya salam selesai kemudian rasulullah hasilam kan membalikan badan menghadap ke makmum boleh karena sholatnya sudah selesai sementara selama sholat itu kan wajib menghadap ke kiblat kalau selesai sholat bebas rasulullah hasilam membalikan badannya jadi menghadap ke makmum kan sehingga para sahabat bisa melihat pada hadis ini para sahabat bisa melihat ada tanah yang nempel di dahi dan hidung kalau untuk babi ini sekali lagi artinya rasulullah hasilam tidak membersihkan tanah yang nempel di dahinya itu ketika sedang sholat begitu selesai sholat membalikan badan masih ada tanahnya nah apakah itu dibiarkan atau terus dibersihkan gak perlu dibahas gak perlu dibahas karena kalau sholat sudah selesai orang mau melakukan apa saya terserah nah beres lah babi kalau hadis ini dijadikan dalil kalau hadis ini dijadikan dalil setiap kali selesai sholat mengusap wajah tidak tepat tidak tepat kalau amalan mengusap wajah setiap kali selesai sholat itu berdalil kan hadis ini itu tidak tepat jadi tidak ada pada dasarnya pada asalnya tidak ada ketetapan demikian setelah selesai sholat itu mengusap wajah itu tidak ada dalil nya kalau pun menggunakan dalil ini ini tidak tepat karena kejadian ini eh karena rasulullah wassalam sholat dengan kondisi tanah yang lembab ini kan tidak selalu ini hanya pada kejadian ketika tanahnya itu lembab sehingga ada tanah yang nempel di dahi keperluannya kan yang membersihkan masa sih mau dibiarkan itu kan kalau ini sekarang kan rasulullah wassalam tidak melakukannya tidak membersihkan tanah yang nempelnya itu ketika sedang sholat itu poinnya dari hadis ini karena kalau membersihkannya ketika sedang sholat jadi banyak melakukan gerakan di luar sholat yang tidak urgent itulah hanya tidak urgent tidak harbus darurat harus dilakukan enggak nanti saja dibersihkannya setelah selesai sholat tersah beristanya bab 151 berikutnya bab salam nah sholat itu kan sholat itu selesainya sampai salam meskipun ini bab setelah salam itu apa saja ini masih ada rangkaian babnya jadi setelah salam itu apa saja yang pokoknya yang disebut sholat itu kan sampai salam nah nanti berikutnya bab salam sebegipun tump sholat seperti yang pernah saya utarakan sebelumnya nanti setelah salam kita praktek gitulahnya ini yang sudah kita bahas kai fiat sholat dari awal sampai akhir sampai dari takbir sampai salam itu nanti kita praktekkan nih dalil-dalil yang sudah dibahas yang maksudnya kan supaya gitu kai fiat sholat yang kita lakukan itu sesuai dengan dalil-dalil yang sudah yang sudah kita kaji jadi yakin berdirinya yakin benar angkat tangannya yakin benar gitu kan rukunya dan semuanya sampai salam nah itu kalau dalam bab ini dalam bab iman gitu lah dalam bab iman nah yang seperti itulah yang seperti itulah hatinya setiap kali melakukan sesuatu itu yakin benar karena dalilnya jelas nah itulah buah dari iman yang rasanya nikmat itu kenikmatan seorang mu'min apabila melakukan sesuatu itu yakin benar berdasarkan dalil itu baru halawatu iman itu yang seperti itu terus lah berarti tinggal bab salam nih satu atau ada dua si bab bersalam di dalam babnya bab 152 153 sebelum kita apa namanya praktek lahirnya praktekan kayak pihat sholat selamat 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 Terima kasih.